Intro Oke, jadi dari soal disini diketahui ada sebuah persamaan kuadrat yaitu 2 dikali x tambah 4 sama dengan x plus 3 dikalikan dengan x plus 6 dengan himpunan penyelesaiannya atau akar-akar persamaannya itu adalah x1 dan x2 lalu kita diberitahu bahwa nilai dari x1 itu lebih besar dari x2 dan kita ditanyakan berapakah nilai dari x1 dikurangi x2 Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan pengfaktoran jadi akan kita fakturkan dahulu persamaan kuadratnya baru nanti kita akan dapatkan nilai dari akar-akar persamaannya yaitu x1 dan x2 baru kita cari nilai dari x1 dan x2 eh, x1 dikurangi x2 oke, jadi pertama kita harus sederhanakan dulu di persamaan kuadratnya jadi kita kalikan 2 ke dalam x plus 4nya jadi 2x plus 8 sama dengan kita kalikan juga x plus 3 dikalikan x plus 6nya jadi x2 ditambah 6x ditambah 3x ditambah 18 k ini jadi 2x ditambah 8 lalu dengan x2 ditambah 9x ditambah 18 lalu kita gabungkan ke ruas kiri jadi min x2 lalu ditambah dengan 2x dikurangi 9x ditambah 8 dikurangi 18 sama dengan 0 jadi ini min x2 dikurangi 7x dikurangi 10 sama dengan 6 nah ini kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1 jadinya x2 ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0 jadi kita akan bekerja pada persamaan kuadrat yang sudah kita sederhanakan ini itu x2 ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0 oke, jadi dari sini akan kita faktorkan persamaan kuadratnya jadi kalau kita punya persamaan dalam bentuk ax2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 maka bisa kita faktorkan dengan menggunakan rumus ax ditambah p dikalikan dengan ax ditambah q dibagi dengan a sama dengan 0 dengan nilai p plus q nya itu sama dengan b dan p kali q nya itu sama dengan a dikali c jadi dengan menggunakan ini akan langsung kita cari nilai a, b, dan c nya itu adalah 1, 7, dan 10 kalau dari sini kita akan dapatkan nilai p plus q dan p kali q nya itu adalah 7 dan 10 dan p plus q dan p kali q ini kita jadikan syarat untuk menentukan nilai p dan q nya dan nilai p dan q yang memenuhi kedua nilai ini itu punya p sama dengan 2 dan q sama dengan 5 jadi kalau dijumlahkan nilainya 7 dan kalau dikalikan nilainya jadi 10 jadi akan langsung kita masukkan ke dalam rumusnya dari sini karena kita punya x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0 maka karena a nya 1 dan p nya 2 kita punya x ditambah 2 lalu untuk ax plus q nya a nya 1, q nya 5 jadi x plus 5 lalu dibagi dengan a tapi karena 1 jadi tidak usah kita tulis maka ini adalah hasil pemfaktoran kita lalu dari sini kita akan mencari akar-akar persamaan dari persamaan kuadratnya jadi untuk akar persamaan yang pertama kita pindah ruaskan x plus 5 ke ruas kanan jadi kita akan mendapatkan sisanya x plus 2 sama dengan 0 jadi nilai x nya adalah min 2 lalu untuk akar persamaan keduanya sekarang kita pindahkan yang x plus 2 nya maka kita akan punya x plus 5 sama dengan 0 jadi nilai x nya adalah min 5 oke jadi karena dari soal diketahui bahwa x1 lebih besar daripada x2 maka kita bisa berikan ini sebagai x1 dan ini sebagai x2 min 2 lebih besar daripada min 5 maka kita bisa dapatkan x1 dikurang dengan x2 nya jadi x1 dikurang x2 nilainya itu adalah min 2 dikurangi dengan min 5 atau min 2 ditambah 5 dan nilainya adalah 3 jadi tinggal kita tuliskan kesimpulan bahwa nilai dari x1 dikurangi x2 adalah 3 terima kasih